Boneka adalah mainan lucu bagi setiap anak-anak di dunia ini. Namun, apa jadinya jika mainan imut ini berubah menjadi sosok yang menyeramkan? Simak 5 kisah mistis boneka angker di dunia. Boneka Robert Boneka terseram yang menginspirasi boneka caki yang diangkat dalam sebuah film horor. Dulu kala, ada seorang anak laki-laki dan menyukai boneka hingga ia namakan Robert. Orang tuanya pun mempercayakan seorang pembantu untuk bekerja di rumahnya. Namun ternyata, pembantu ini adalah seorang penganut ilmu hitam. Dan akhirnya orang tua Robert memecatnya. Tidak terima dipecat, pembantu pun menuliskan sebuah mantra pada boneka Robert. Dan disitulah awal gangguan pada rumah Robert. Mulai dari boneka yang berbicara sendiri, mengunci penghuni rumah di loteng, dan gangguan-gangguan lainnya. Hingga akhirnya orang tua Robert menyerahkan boneka ke museum S. Martello agar gangguan di rumahnya berakhir. Boneka Mandy Boneka yang diproduksi tahun 1910. Keanehan dimulai ketika ada seorang wanita yang baru membawa pulang boneka ini ke rumahnya. Di saat tengah malam tiba dan penghuni rumah sedang tidur, tidak jarang ada suara tangisan bayi di rumahnya yang berasal dari boneka ini. Tidak tahan karena terganggu, akhirnya boneka diserahkan ke museum The British Columbia. Namun teror belum berhenti, melainkan berpindah ke museum. Penjaga museum sering mendengar langkah kaki diiringi bayangan boneka tersebut. Bahkan penghunjung pun kadang dibuat terkejut. Karena saat ingin mengabadikan boneka Mandy lewat kameranya, kepala boneka ini terlihat bergerak sendiri, seolah menatap penghunjung yang ingin memotretnya. Boneka Okiku Di tahun 1918 ada seorang laki-laki Jepang yang menyayangi adik perempuannya bernama Okiku. Hingga menghadiahkannya boneka berpakaian kimono. Sang adik nampak terlihat berbahagia dan selalu bermain dengan boneka ini. Namun di suatu hari, gadis kecil Okiku mengalami sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Saat dimakamkan, keluarga pun menaruh boneka ini di samping kuil makam Okiku. Hingga dimulailah keangkerannya. Rambut boneka Okiku terlihat memanjang seolah hidup. Ketika keluarga berusaha memotong rambut boneka ini, ternyata rambutnya tidak berhenti memanjang. Untuk menghindari ancaman gangguan, akhirnya boneka dipindah ke kuil lainnya. The Blind Folded Dool Boneka misterius yang megegerkan warga Singapura di tahun 2014 lalu. Bagaimana tidak, boneka yang terlantar ini ditemukan dengan kondisi matanya yang tertutup sebuah mantra di pinggir jalan pemukiman warga. Namun warga enggan mengambilnya, karena beberapa kali boneka ini terlihat menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Bahkan saat tengah malam, muncul suara wanita dewasa pada boneka ini. Boneka Annabelle Boneka yang dianggap terseram di muka bumi. Hingga diangkat ke layar lebar pada film horror berjudul Annabelle. Boneka yang memiliki kisah nyata yang mana sepasang suami istri selalu mendapat gangguan dari boneka Annabelle. Hingga akhirnya, boneka ini pun diserahkan ke museum paranormal. Namun, teror Annabelle belum berhenti. Ketika suatu hari ada sebuah keluarga yang mengunjungi museum dan melihat boneka Annabelle, keluarga itu meledeknya seolah tidak percaya dengan hal horror yang ia dengar. Dan setelah pulang dari museum, sungguh ironis, keluarga ini telah kehilangan putrinya karena kecelakaan mobil. Demikian kisah mistis boneka misterius di dunia. Sampai jumpa pada kisah unik hingga misteri lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.